oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi antara perangkat semuanya dimanapun anda berada semoga selalu diberikan sehatan dan dimurahkan isinya amin ya rabbal alamin oke di video kali ini kita akan mendiagnose sebuah mobil yaitu panter lama yang katanya seperti keanginan setelah bongkar tanki untuk berhian tanki dan masih mengalami mati mendadak pada mesinnya ya nanti kita akan melakukan diagnosa pada mobil tersebut oke sebelum melanjutkan video ini jangan lupa bantu like share komentar subscribe agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya oke sekarang kita akan menuju ke lokasi Assalamualaikum apa kabar Alhamdulillah oke Alhamdulillah kita sudah sampai tempat ya lor nah ini kedaraannya yaitu panter yang akan kita cek kondisinya oh iya 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 oke 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 kemarin apobay yang diganti mang turun tanki itu baru ya pumpanya baru baru merek apa belinya dimana di B1 tingkar iya tingkar ya bungkusnya kuning ya oren eh oren abu cuman bagus semua kumpulnya cuman naik naik dikit dikit oke kita lakukan pembongkaran pada bagian pompa minyaknya dulu ya kita cek apakah ini normal kayaknya nggak normal ini nanti kita buka dulu kita bersihkan setelah itu kita akan coba kembali oke disini kita lihat untuk lidah dan lidah-lidahnya terbuka nih ya jadi kalau saat terbuka kayak gini biasanya minyaknya tidak mau baru untuk yang lama lidah klepnya masih rapat sekali nih ya yang ini udah longgar nggak tahu ini mereknya apa dan setelah kita buka tadi kotor semuanya katanya sudah dibongkar tanknya sudah dibersihkan kita akan coba bersihkan dulu yang ini ya yang lama ya kita gunakan yang lama dulu oke setelah tadi kita bersihkan kita sekarang akan melakukan percobaan disini bisa kita lihat saat dipompa minyak ini ini sedot dan menyembur kembali yang artinya pompa ini sudah bersih sudah bisa digunakan sudah kita lihat tadi ya perbedaannya setelah kita cek kita coba menggunakan solar nanti kita akan pasang yang baru aja kita bersihkan oke semua udah kita pasang kita buang angin juga dari selang baliknya ya kita akan coba menghidupkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam selamat menikmati selamat menikmati trus ada kotoran yang tersumbat jadi aluran kalau sudah akar kita lakukan pembersihan itulah penyebabnya mengapa mobil kadang-kadang mati sendiri seperti kangenan dan setelah kita cek tadi ternyata memang ada kotoran yang menyumbat pada saluran bahan bakar oke mungkin videonya cukup sampai disini dulu apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya